yang berikutnya makmum masbuk jadi makmum yang ketinggalan atau masbuk memang makmum masbuk ini kalau kita melihat sejarah di zaman nabi s.a.w itu awalnya dulu ketika sholat masih awal-awal sebelum turunnya ayat wakumulillah hiqanitin itu para sahabat masih kadang berbincang dengan yang lain pada saat sholat dan pada saat awal-awal dulu ketika masbuk, orang sholat itu tidak menyempurnakan tapi genepi, ngejar mengejar ketinggalan sehingga kalau kita baca sholat ini pada awalnya dulu para sahabat yang telah itu tanya, sudah dapat berapa? dua, maka ngejar dulu dua, lalu kemudian baru gabung, tentu ini sudah mansuh, sudah dihapus tidak boleh kita mempraktekan itu, ini dulu kronologi ketika awal diwajibkannya sholat jadi kita tidak boleh praktek seperti itu itu dulu sampai kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang di Rahmatullah disyariatkan seperti saat ini bahwasannya kita hendaknya berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh imam jadi tidak perlu bertanya berapa tidak perlu mengejar ketertinggalan tapi ikuti apa yang dilakukan oleh imam jadi ikuti apa yang dilakukan oleh imam Bapak dan saudara yang berbahagia yang di Rahmatullah maka perintahnya kalau orang yang sedang sholat itu masuk ke dalam masjid wajadah sholata dan menjumpai sholat kaimatan sedang dalam keadaan ditegakkan sholatnya ini wajab alaihi ayat khula fauran ma'al imam maka wajib untuk mengikuti imam dengan bersegera jadi wajib mengikuti imam dengan bersegera dalam keadaan apapun segera bergabung kepada imam dalam keadaan apapun jadi kalau imam rogian ruku maka ikut ruku sajitan imam sujud maka ikut sujud jalisan imam duduk maka ikut duduk kaiman imam berdiri maka juga ikut berdiri jadi ikuti saja imam dalam keadaan apapun jadi tidak usah nunggu kan kadang ketika datang ke masjid kemudian kita dalam keadaan masbuk ada yang nunggu wah ini imamnya lagi duduk di antara dua sujud dintai ini sampai kemudian berdiri lalu baru bergabung ini menyelisih sunnah nabi s.a.w yang sesuai sunnah meskipun dia baru duduk di antara dua sujud gabung meskipun dia baru sujud gabung ini tidak usah berdiri ini tidak usah berdiri menunggu karena berdiri menunggu tidak sesuai dengan sunnah nabi s.a.w maka insyaallah kalau kita mengikuti sunnah itu mendapatkan pahala tersendiri dari Allah s.w.t kita tidak usah berpikir untung rugi kalau saya yang gabung ini rokaatnya tidak dihitung saya mengikutnya nanti kalau sudah berdiri kalau sudah dihitung ini namanya berpikir untung rugi padahal kita tidak pernah rugi karena kita mengikuti sunnah nabi s.a.w ketika kita mengikuti sunnah insyaallah berpahala jadi tidak usah dihitung untung rugi ini masuk rokaat apaan ini dihitung apaan tetapi yang kita fikirkan adalah setiap kita mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w insyaallah disana berpahala jadi tidak perlu risau tidak perlu khawatir jadi kalau kita mendatangi sholat dan imam sedang melakukan sesuatu maka perbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam jadi ikuti saja apa yang sedang dilakukan oleh imam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati